Intro Halo Youtube, ketemu lagi bareng gue PJ Di video kali ini gue masih mau bahas tentang kamera mirrorless Fujifilm terbaru yaitu XS20 Nah kalau di video yang sebelumnya gue udah sempet kasih first impression tentang kamera ini Di video kali ini gue bakal bahas lebih detail lagi Dan juga gue mau tunjukin beberapa hasil foto dan video dari kamera ini Nah yang pertama gue bakal kasih contoh hasil foto dulu ya Nah ini gue langsung kasih 3 perbandingan karena ini gue pake film simulation bracketing Yang paling kiri itu pake film simulation yang klasik chrome Yang tengah itu pake film simulation klasik negatif Dan yang paling kanan itu nostalgic negatif Jadi temen-temen bisa bandingin kira-kira temen-temen lebih suka yang mana Dan kalau misalnya temen-temen penasaran nostalgic negatif itu kayak gimana Yaitu yang paling kanan Sejujurnya dari perspektif gue sebagai fotografer Gue sendiri gak merasakan perbedaan yang signifikan dengan body yang pernah gue pake sebelumnya Kayak misalnya XM4 itu kan satu generasi sebelum ini ya Masih pake X-Trans 4 Dan gue rasa itu kayak perubahannya gak terlalu signifikan Kalau untuk dari segi fotografi ya Paling yang berasa itu kalau X-X20 ini pastinya baterai lebih awet ya Karena kan baterainya udah generasi baru Terus yang kedua untuk autofocus cepet juga Tapi mungkin agak gak terlalu bisa dibedakan ya dengan XM4 juga udah cepet soalnya Oh iya tapi soal baterai baru ini karena pake generasi yang baru Bentuknya totally beda sama yang lama Jadi kalau misalnya temen-temen pake body Fujifilm generasi sebelumnya masih pake NPW 126s Berarti temen-temen harus beli baterai tambahan lagi Nah ini mungkin bisa jadi kekurangan juga ya Kalau misalnya temen-temen sebelumnya udah punya NPW 126s yang cukup banyak untuk backup Jadi harus beli lagi yang NPW 235 yang pastinya agaknya lebih mahal Dan alasan upgrade yang selanjutnya mungkin kalau buat fotografer Siapa tau temen-temen ada yang pengen film simulation yang baru yang nostalgic negatif Nah kalau soal yang lain Gue rasa kayaknya Untuk temen-temen fotografer yang mungkin Pindah dari generasi X-X4 ke X-X5 ini gak bakal terlalu berasa ya perubahannya Tapi ya balik lagi ke keputusan temen-temen Kalau misalnya temen-temen merasa ya gue ada dana untuk upgrade Dan pengen selalu ikutin model terbaru ya Gak masalah sih Cuman kalau misalnya temen-temen masih bimbang Dan budgetnya juga terbatas Gue rasa sih kayaknya mendingan tunggu dulu deh Untuk fotografer ya Karena gak terlalu berasa jauh perubahannya Nah untuk ibis di foto juga sebetulnya kepake sih Kalau misalnya temen-temen mau upgrade di low light Dengan shutter speed yang agak lambat Tapi temen-temen pengen handheld dan gak shake Tanpa bantuan tripod Pastinya kebantu banget dengan ada ibis ini Satu hal lagi yang gue suka dari X-X20 ini adalah Banyaknya tombol dan command dial yang bisa kita atur fungsinya Jadi bisa di custom sesuai dengan kemauan kita Jadi lebih mempermudah waktu mau ngatur settingan Nah ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat temen-temen fotografer Nah yang selanjutnya gue bakal nunjukin hasil rekaman video Ini asli bawaan dari kamera langsung ya Jadi ini gue gak edit sama sekali Dan ini bener-bener mentahan pokoknya Tanpa gimbal semuanya handheld Dan ini pake lensa XF 50mm f1.0 dari Fuji Jadi disini temen-temen bisa liat gimana performa ibisnya Ada yang memang gue posisinya diem Atau yang gue sambil jalan Dan ini semuanya handheld tanpa pake gimbal Nah untuk performa autofocus di video Khususnya kalo pake lensa Fuji non Ini memang cepet ya Tapi punya kelemahan juga tetep Kelemahannya adalah kalo misalnya temen-temen nge-shot di satu kondisi Yang dimana disitu memang banyak wajah Itu bakal bikin bingung kamera dan lensanya Mau fokusnya ke sebelah mana Nah yang beda kalo misalnya ini Gue kasih contoh ini gue kan fokusnya hanya di satu orang ya Di vokalis bandnya ini makanya dia bisa ngunci ke satu wajah Tapi kalo misalnya kita shot ini di lingkungan yang banyak banget wajah orang Orangnya itu banyak lah pokoknya Ini kamera dan lensa bakal bingung pilih di fokusin yang mana Jadi ujung-ujungnya bakal ke manual lagi Ini yang mungkin bisa dibilang kayak Gimana ya AF cepet tapi gak betul-betul sesuai sama yang kita pengen gitu Ujung-ujungnya larinya ke manual lagi Nah ini contohnya ya Temen-temen bisa liat begitu di kondisi yang wajahnya banyak Ini bakal bingung mana yang mau difokusin gitu Next ini performa di low lightnya Menurut gue cukup oke ya Untuk ISO performance dan juga untuk AFnya masih tetep kenceng Walaupun di kondisi low light ya Memang mungkin faktor lensa juga pengaruh Karena kan 50mm f1 ini kan termasuk yang keluaran baru ya Jadi AFnya udah cepet Ini walaupun pakai lensa bukan f1 Tapi ini ISO-nya gue pakai di 2000 kalau gak salah Jadi gak terlalu rendah juga Dan ini dia hasilnya Masih cukup bersih ya Dan ini gue fokusin ke si anak kecil itu Walaupun ada orang lewat Tapi fokusnya tetap ngelock ke situ Selanjutnya ini ada beberapa contoh lagi Pengambilan video di kondisi low light Tapi beda lokasi Temen-temen bisa liat hasilnya Menurut temen-temen gimana Bisa temen-temen komen di bawah Nah yang selanjutnya ini gue mau tunjukin Ini performa autofocus face tracking face detection nya Ini video yang temen gue lagi ngedance Dan temen-temen bisa liat Fokusnya tetap ngunci di muka ya Tapi ada di posisi-posisi tertentu Dimana waktu temen gue gak liat ke kamera Memang kadang fokusnya suka pindah ke orang yang di belakang Nah yang selanjutnya ini gue bakal share behind the scene Ini proses pembuatan video tentang olahraga kalisthenic Kebetulan temen gue suka olahraga kalisthenic Jadi gue kepikiran untuk collab Bikin konten tentang olahraga kalisthenic Nah ini behind the scene nya Dan nanti setelah behind the scene ini Temen-temen bisa liat video yang udah jadinya Nah untuk proses pengambilannya Ini mostly pake tangan langsung Alias handheld Jadi gue tanpa bantuan gimbal Ya ini karena belum punya juga gimbal Jadi ini semua dipegang pake tangan Dan ini di beberapa scene Ada yang gue ngambil pake high speed ya Jadi di slow motion gitu Untuk supaya temen-temen bisa liat hasil slow motion nya kayak gimana Oh iya untuk format perekamannya Ini gue pake yang full HD 1080p 60fps Nah ini awalnya gue rekam pake H265 kodec nya Tapi ternyata agak repot ya Gue sih lebih prefer langsung pake H264 aja deh Supaya cepet Karena untuk beberapa device itu kurang compatible yang H265 itu Nah selanjutnya temen-temen kemarin ada yang nanya Ini XS20 apakah ada masalah overheat Nah kalau kemarin waktu gue tes bikin project ini Memang di sekitaran 20 menit setelah gue pake Itu ada kayak warning temperature gitu Tapi itu sebetulnya gak masalah karena masih bisa dipake Dan memang gue pegang kameranya agak-agak anget sih Tapi masih bisa lanjut ini shooting nya Nah cuman gue gak tau ya kalau misalnya di resolusi 4K atau yang 6,2K Itu mungkin bakal lebih cepet panas lagi Karena ini full HD aja ada muncul warning Makanya mungkin memang didesain juga XS20 ini untuk pake fan tambahan ya Dan ini mungkin sementara solusinya karena gue gak ada fan tambahannya Jadi gue lebih Kasih jarak aja antara LCD ke bodinya Gak nempel supaya ada pelepasan panas gitu Overall dari yang gue rasain ini Ibisnya cukup membantu ya Untuk handheld video Disini gue sama sekali gak kesulitan Untuk dapetin shot yang stabil Walaupun handheld Dan soal autofocusnya ini mostly akurat Karena memang cuman fokus di satu wajah aja Karena gak multi faces ya Jadi memang kalau mau AF nya atau face detectionnya akurat Memang hanya diperuntukkan untuk kalau kita shooting satu orang aja Kalau dari pengetesan gue selama beberapa hari kemarin itu Yang gue rasa ini memang XS20 lebih tunjukkan untuk temen-temen yang pengen Difokuskan untuk videographer ya Karena kalau misalnya untuk fotografi Menurut gue ya kayak tadi perubahannya gak terlalu signifikan Tapi kalau misalnya dari segi videografi ini Improvementnya jauh ya Terutama dari gue yang sebelumnya Hariannya pake XH1 Ini kesini memang banyak banget fitur tambahan yang sebelumnya gak ada Terutama dari segi ibis ini jauh improvementnya Ini jauh lebih stabil Dari segi AF juga jauh lebih cepet dan akurat Dan pastinya battery life yang jauh lebih tahan lama Karena ini gue dari awal sampai akhir shot ini Baterai kalau gak salah masih sisa sekitar 40% atau 30% ya Jadi ini memang betul-betul irit kalau dari segi baterai ya Jadi kalau misalnya temen-temen memang sebelumnya pake Body Fuji yang X trans generasi ke 2 atau 3 Menurut gue ini kesini upgrade Bakal worth it banget Kalau misalnya temen-temen pake untuk video Dan juga kalau misalnya temen-temen Sebelumnya pake XS10 Kesini juga bakal berasa si improvementnya Kalau untuk video balik lagi Kalau untuk foto mungkin gak terlalu kerasa Tapi soal keputusan beli atau enggak ya Gimana budget temen-temen lagi ya Kalau misalnya temen-temen merasa Belum perlu gue rasa sih Mendingan stay dulu aja di body yang lama Nah kalau dari segi harga Ini yang body only itu Ada di kisaran 20 jutaan Jadi memang gak bisa dibilang murah juga ya Kalau misalnya temen-temen upgrade dari XS10 pun Nambahnya masih cukup lumayan Karena pasaran XS10 bekas itu kan sekitar 12 juta sampai 13 juta ya Jadi kalau misalnya ke 20 juta Mungkin nambahnya sekitar 7 atau 8 Gimana kondisi XS10 yang sebelumnya Dan memang kalau misalnya udah di harga 20 jutaan Mungkin bakal bimbang juga Mending ngambil ini atau ngambil XT5 Karena mungkin kalau XT5 bisa dapet di harga kisaran 23-24 Mungkin ya kalau second Tapi mengingat XT5 itu lebih ke fotosentris Dan ini XS20 lebih ke video Lebih saranin untuk temen-temen Beli XS20 aja Kalau misalnya temen-temen memang lebih fokus di videografi Oke sampai sini dulu videonya Semoga bisa membantu temen-temen ya informasinya Cepat kalau ada yang lagi bimbang Yang mau upgrade Atau memang yang udah urgent butuh banget upgrade Dari XTRAN 1 atau 2 Nah mungkin ini bisa jadi pilihan buat temen-temen Nah kalau misalnya temen-temen bisa ada saran kritik dan pertanyaan Temen-temen bisa tulis komentar di bawah Nah ini terakhir gue bakal kasih hasil dari video projek Kalisthenic tadi Sebetulnya ini gue udah upload di Instagram dan TikTok Kalau misalnya temen-temen mau update yang lebih cepet Biasa gue lebih update duluan di Instagram dan TikTok Oke sampai ketemu di video selanjutnya Thank you, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax